Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi dan kita telah terhubung dengan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Hanura Bapak Inas Nasrullo Zubir. Selamat malam Pak Inas. Ya selamat malam. Pak Inas ini kalau kita lihat terkait dengan pemerataan investasi yang ada saat ini. Nah Anda melihat bahwa kita lihat di sini realisasi investasi mayoritasnya masih berada di Pulau Jawa. Bagaimana Anda melihat hal itu? Ya sepengetahuan saya investasi ini kan lebih banyak di Pulau Jawa hampir mencapai 55 persen ya. Sedangkan di luar Jawa itu 45 persen tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku sampai dengan Papua. Nah itu investasi yang ada sekarang ini. Nah tentunya kita berharap yang bisa menggenjot lagi sebenarnya Sumatera. Karena Sumatera dekat dengan Jawa tentu punya fasilitas yang lebih baik daripada pulau-pulau lain. Tetapi yang saya tahu ya ketika saya juga berkunjung ke Jepang dan saya juga bertemu dengan beberapa kawan-kawan dari beberapa negara. Persoalan investasi Indonesia ada persoalan infrastruktur. Infrastruktur Indonesia di luar Jawa sangat lemah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi di Papua. Sangat-sangat lemah infrastrukturnya. Dan itu yang kebutuhan mereka terhadap untuk berinvestasi adalah infrastruktur itu sendiri. Pertama infrastruktur pelabuhan, bandara, dan jalan. Nah sekarang ini kan pemerintahan Jokowi sedang mengejut infrastruktur itu. Walaupun agak ngas-ngosan saya lihat ya. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Agar sekarang investor-investor mau berinvestasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Sekarang itu yang harus segera direalisasi oleh pemerintah. Tadi kita juga sempat membahas bersama dengan Mas Febrio. Selain dengan infrastruktur ada juga terkait dengan perda-perda yang dikeluarkan oleh Pemda ini. Juga menjadi salah satu hambatan juga terkait dengan investasi ini. Seperti itu. Iya, jadi begini. Salah satunya yang sangat mencolok buat saya. Kebetulan saya tinggalnya di Tangerang Saladan. Dan saya pernah menjadi ketua di PDH Nurah, Banten. Contohnya di Banten. Apakah perda ini sudah dicabut atau belum? Saya juga belum tahu. Tetapi ada perda yang mengatakan di sana di Banten. Bahwa pada zamannya Ibu Atut yang lalu ya. Saya belum tahu apakah perda ini sudah dicabut atau belum. Bahwa setiap investor harus menyetorkan sum 5% kepada BGD. Banten Global Development. Banten Global Development. Yang baru-baru ini terkena kasus bank Banten. Direkturnya. Nah itu. Nah ini kan hal-hal seperti ini saya mengganggu investasi. Mana ada sih sekarang orang berinvestasi yang setor saham 5% yang ada yang mau. Saya tidak tahu di tempat lain. Saya lihat juga tentunya ada juga yang moda-moda seperti itu. Nah perda-perda ini sebenarnya yang harus disikapi oleh Kemendagri. Cuma dengan persoalannya, masalahnya kan sudah dibatalkan soal MK. Kemendagri tidak lagi bisa membatalkan perda-perda yang tidak sesuai. Nah ini menjadi persoalan. Segala itu. Ya kita juga tahu bahwa Wewenang Pusat mencabut perda yang tadi Anda bilang ini bertentangan dengan, yang bertentangan memang kan dibatalkan oleh MK. Nah menurut Anda apakah instrumen lain supaya, adakah instrumen-instrumen lain agar daerah bisa ramai dengan investor? Ya yang pertama sama perda ya. Perda ini kan itu ganjalan. Selama perda itu tidak dicabut. Sekarang-sekarang benih. Selama kepala daerah yang baru misalnya baru menjabat, tidak meninjau semua perda-perda lantas berdiskusi dengan DPRD-nya, saya kira investasi dia akan macet. Contohnya yang bagus dalam berinvestasi adalah yang saya lihat dan saya sudah bicara juga dengan kebencian adalah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sangat berkam kepada investor, baik dalam dunia maupun nasi. Yang penting sekarang bagaimana investasi bisa terwujud di Sumatera Selatan. Harusnya kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia itu melakukan hal yang sama dengan Sumatera Selatan. Kita lihat juga sekarang pemerintahan sudah mulai fokus dalam hal menggenjot investasi ini Pak. Salah satunya tadi Anda katakan bahwa infrastruktur juga sudah mulai mencoba untuk diratakan dan juga beberapa hal perda yang mulai dihilangkan dan juga terkait dengan izin yang mulai dimudahkan. Anda melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini seperti apa Pak? Saya kira upaya untuk pemerintah sudah cukup baik ya, sudah cukup baik untuk investasi. Tapi memang ada beberapa hal misalnya peraturan peraturan menteri yang memang harus ditinjau ulang gitu. Ditinjau ulang yang mungkin dimilai orang-orang luar merugikan buat mereka berinvestasi. Itu aja yang harus menjadi perhatian buat kita semua. Salah satunya peraturan apa Pak yang harus ditinjau ulang menurut Anda? Saya dari sisi perdagangan aja, dari sisi perdagangan. Ini ada peraturan yang berkeluarkan menteri, contohnya lelang gula ya. Ini kan yang bisa menjadi acuan buat investor asing, loh seperti ini ya di Indonesia. Lelang gula ini kan juga menjadi sorotan di luar negeri. Kenapa? Sekarang gula itu direlang oleh satu badan lelang yang tidak kompeten. Tentukan ini kan menjadi tanda tanya juga buat investor, masa sih Indonesia seperti ini gitu. Badan yang tidak kompeten diberi kewenangan untuk melelang gula. Ini kan menjadi tanda tanya juga. Saya kira ini harus sisi kapir dari pemerintah. Oke, baik. Teruskan melelang gula itu akan dilaksanakan oleh perusahaan yang baru berdiri. Oke, baik. Terakhir Pak Inas, jadi kalau menurut Anda apa mungkin langkah yang harus dilakukan paling tidak yang akan dilakukan oleh DPR untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini? Ya, yang utama dari kita DPR ya tempat di komisi saya yang kita ingin bawa investasi itu yang dibuka seluas-luas bukan hanya kemudahan tapi juga meminta kepada pemerintah melalui kita, melalui menteri-menteri yang menjadi mitra kita untuk ditunjuk berbagai peraturan di keluarga menteri yang memang menghambat investasi. Jadi saya kira harus dikaji ulang. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Inas Nasrullah Subir telah hadir atau telah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Dan pemirsa Hot Ekonomi masih akan kembali usaha judah, tetaplah bersama kami.